Oke baiklah kembali lagi bersama saya Toh Koding Mohon maaf sebelumnya Jika di tutorial sebelumnya Saya agak emosien di awalnya Karena iya Beberapa video yang saya Sudah bikin yang akan saya Upload ternyata hilang Oke baiklah di sesi kali ini Kita akan belajar bagaimana Cara menggunakan git version control Caranya seperti ini Kalian buka github Kalian download dulu ya Git disini Di git scm.com Kalian install ini ke dalam Operating system kalian Kalian bagi yang menggunakan mac Bisa klik ini Jadi yang menggunakan windows silahkan klik ini Install itu dulu Kemudian jika sudah terinstall Maka jika kalian Jika kalian pergi ke folder project kita Kemudian klik kanan Kalian bisa melihat Dua ikon git disini Kalian bisa mengklik git bus here Nah git Git bus here Kemudian setelah kalian menginstall itu Yang harus kalian lakukan adalah Setting git username Dan email Cari aja di internet Gimana caranya Sudah kalian setting Kemudian karena kita menggunakan github Bikin akun baru Di github Nah saya sudah bikin akunnya Kemudian saya akan mengajarkan kalian Sedikit basic bagaimana cara Melakukan push project kita ke github Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita bikin sebuah Apa ya Jika kalian klik di atas sini Kemudian klik your repository Kalian bisa klik new disini Kemudian beri nama Nah sekarang block ya Jadi nanti Semua file atau source code Yang saya buat di project kali ini Itu akan bisa kalian akses Melalui github saya Dan saya akan bikin Disini statusnya public Jadi siapa aja sudah bisa buka Kalian bisa Ya bisa akses Kemudian berikan nama Terserah apa Untuk kali ini saya beri nama Apa ya Belajar blog Laravel Deskripsi Tahu coding Belajar blog Laravel Kemudian Apa lagi ya Kalian bisa set disini Ada git ignore Jadi jika kalian set disini Laravel Maka dia nanti akan melakukan Ignore beberapa file yang tidak Perlu di upload ke Repository github kita Kemudian udah diset ini Kemudian kalian bisa set disennya Karena kita gak ada lisensi kemana-mana Sudah cukup ini aja Kemudian klik create repository Sudah Langkah pertama yang harus kita lakukan Kalian bisa mengikuti Apa disini Instruksi yang sudah diberikan oleh github Secara jelas disini Nah Yang harus kalian lakukan adalah Pergi ke Root project kalian Ini namanya Root project Ini kan blog nih Si blog yang kita bikin Kemudian Kalian klik kanan disini Klik Git bus here Kalau kalian sudah setting Username dan password Baru ikuti langkah ini Tapi jika belum Set dulu username dan passwordnya Udah saya kasih tau linknya Tadi di google Nah yang harus kita lakukan adalah Pertama kali Melakukan initialisasi Bahwa Folder ini adalah Folder Adalah project kita Yang bisa dibuka Yang akan dikenali oleh Si git tadi Yang harus kita lakukan adalah Ketik git Init Nah Init Nah ya Init.lis Empty git repository Nah sekarang Git kita ini Udah dikenali Folder kita ini Udah dikenali Tetapi masih dianggap Empty Nah Untuk menambahkan Folder Atau view kita ini Kedalam repository git Yang harus kita lakukan adalah Git Add Kemudian titik Kalian bisa kok Git add Kemudian apa nama filenya Misalnya disini Artisan Boleh Git add Artisan Itu kan Seperti ini Git add Artisan Artinya kita mendapatkan Filenya itu Manual Tetapi Jika kita ingin Meng Add semuanya ini Jika kita lakukan Satu-satu Seperti tadi Misalnya Kita tambah data access Kita tambah ada Indeks PSP Itu kan lama Maka langkah yang harus kita lakukan Adalah cukup seperti ini Git add Kemudian all Menggunakan titik Spasi Titik Jangan lupa spasinya ya Bentar Nah maka si git Secara otomatis Melakukan Pendeteksian Berdasarkan Git ignore Persilah Rafael tadi Apa saja File-file yang perlu Di add ke dalam Git repository kita Nah Kita tunggu ya Sampai selesai Prosesnya Bakalan makan waktu Tunggu sebentar Saya post saja ya Videonya Oke baiklah Sepertinya Git init kita sudah selesai Kemudian langkah berikutnya Adalah Kita mau Nambahkan Readme.md Nah Readme.md ini Kita tambahkan manual saja Disini Readme Titik Emd Kemudian Kemudian Kalian bisa Apa ya Terserah Mau ngisi Apa disini Sebuah Deskripsi Ini adalah Deskripsi Terserah Kemudian Karena kita Nambah Sebuah File baru Jangan lupa Kalian tambah Git Git Add lagi Kira-kira Seperti ini Atau Git Add Readme.md Sama saja Kemudian langkah berikutnya Adalah Kita harus melakukan Commit Kita beri Pesan Disini adalah Aplikasi Baru Berapa persen Kecil 50% 80% Kita sebut 50% 80% Soalnya Ini kan Web sederhana Kita tunggu lagi Git commit Selesai Atau belum Jadi sebelum Kita melakukan Upload Ke Apa kita Ke GitHub Atau Ke GitHub Kita harus Melakukan Commit Dulu Seperti yang Ada disini Kita tunggu Lagi Sepertinya Prosesnya Agak lama Saya Pause Lagi Oke Baiklah Git commit Sudah Selesai Jadi Kalian bisa Lihat Disini Ini adalah File-file Yang akan Kita upload Ke GitHub Kita Jadi Bisa Kalian Baca Disini Jadi Nanti Dia akan Menyesuaikan Jika ada Yang kita Delete Nanti Disini Bikin Delete mode Tapi Kalau ada Kita bikin Yang baru Create mode Misalnya Ada kita Modifikasi Apa namanya Pokoknya Kayak itulah Ada mode Mode Disini Kemudian Langkah berikutnya Kalian Kalian kopas Ini Git remote At origin Jadi Kita Mendefinisikan Ke Repository Mana yang Kita upload Nanti Ke GitHub Pass Disini Disini Saya Copy Lagi Copy Paste Nah Ntar Artinya Jika tidak ada error Itu berhasil Kemudian Tulis disini Gate Push Gate Push Min U Origin Master Apa ya Nah ini Saya tinggikan sedikit Jadi mudah kalian baca Ini dia Gate Push Min U Origin Master Seperti yang ada Tertulis disini Ntar Enter Aduh Kemudian Enter Enter Master Enter Ah ya Baru mudi Enter Jadi kita tunggu lagi Prosesnya Kira-kira mungkin Beberapa menit Tergantung kecepatan Internet Kalian Jadi bisa kalian baca disini Ada Conting object Dia hitung Berapa jumlah File nya Kemudian Compress Dia compress Menggunakan 4 thread yang ada di Processor saya Kebetulan saya pakai Query 5 Kemudian dia compress Semua objek tadi Kedalam sebuah Fold Kedalam sebuah Apalah File compress Kemudian Dia upload Ke GitHub kita Dan dia akan Track Branch kita Ke Master Kita reload Yang awal kosong Maka dia akan Tampil Seperti ini Dan Read Meet MD yang kita Bikin tadi Akan tampil disini Ini adalah Deskripsi Kira-kira Seperti itu Cara menggunakan Git Git lah Cara menggunakan Git yang Paling dasar Sekali Jadi Untuk ke depan Untuk tutorial Yang saya gunakan Kita akan Menggunakan Git Sehingga Kalian yang belajar Bisa mengakses Langsung File-filenya Kira-kira Seperti itu Oke Baiklah Nanti Saya akan Sertakan linknya Di bawah Jadi kalian bisa Mengakses File-file Yang ada disini Oke Langsung aja Di clone Download zip Atau bisa Seperti ini Git Clone Kemudian Copy ini Copy Kemudian paste Jadi nanti Semua repository Dari yang ada Disini Itu nanti Ter-cloning Ke Folder yang ada Di komputer kalian Kira-kira Seperti itu Sekian Tutorial kali ini Terima kasih sudah Menonton Tau Coding Jangan lupa Di like Di support Dan di subscribe Terima kasih